Pengusaha briket, atau arang kelapa, asal kota Seerang, yang berada di desa Cigoong Kecamatan Walantaka, kota Seerang Provinsi Banten, berhasil menembus pasar internasional, yakni ekspor ke Timur Tengah hingga Eropa. Direktur PT Harapan Agri Sentosa, Bapak Badri Burian menuturkan, bahwa produksi briket, atau arang kelapa yang ia geluti ini telah bekerja sama dengan pemasok bahan, yaitu batok kelapa, yang hanya didapat dari Banten dan Lampung. Menurut Badri, untuk saat ini bahan baku briket atau arang batok masih melimpah dari sekitar Banten dan Lampung, dan mudah didapat, karena memang Banten merupakan daerah yang banyak tanaman kelapanya, karena hingga saat ini, belum pernah ada kendala dalam mendapatkan bahan baku briket. Namun untuk hal infrastruktur, dirinya mengakui masih terdapat kendala, seperti perjalanan menuju area pabrik yang belum memadai, karena hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil, sementara distribusi bahan dan untuk ekspor menggunakan kontener. Diakui Badru, untuk saat ini penjualan memang banyak dilakukan ke luar negeri atau ekspor, yaitu perkiraan sekitar 90%, sedangkan untuk kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 10%. Saat ditanya berapa omset setiap tahunnya, dia menjelaskan jika omset satu tahun bisa mencapai 500 juta hingga 1 miliar, tergantung pesanan. Menurut dia, ekspor briket arang batok dari perusahaannya yaitu permintaan dari Timur Tengah dan Eropa. Namun menurutnya, untuk ekspor ke Eropa ia akui belum banyak, namun setiap bulan nilainya terus mengalami peningkatan. Briket arang batok ini sangat diminati oleh negara-negara di Timur Tengah, karena kegunaan dari briket atau arang batok ini sifatnya ramah lingkungan dan sangat baik untuk memasak makanan khas di negara-negara Timur Tengah, seperti memasak makanan kebab dan sate. Menurutnya, bahan batok untuk briket ini tidak terlalu menyusut. Karena setiap produksi dengan bahan mentah 2 ton, bisa menghasilkan briket 1,8 ton. Dia pun menuturkan, jika usaha briket ini akan baik prospek ke depannya, karena merupakan kebutuhan konsumtif di Timur Tengah, jadi sangat baik pangsa pasarnya. 2 ton basah, setelah kita keringkan, kita open, itu menjadi 1,8 ton. Kalau sementara ini sih kendala kita tidak ada, karena untuk bahan baku juga lumayan banyak. Di Banten ada daerah support, juga ada daerah. Kendala yang sementara ini saya alami itu hanya di infrastruktur untuk akses masuk mobilisasi baik bahan baku ataupun barang yang sudah siap ekspor. Karena ke pabrik kami ini tidak bisa masuk untuk kontainer. Kalau yang dari arangnya kita kraser itu, itu untuk sisa. Sisa bagi bakar tembakor, pesisa. Kalau dari abunya itu, itu bisa untuk berdipi, untuk pemanas ruangan, atau untuk berdipi sate. Dari kota Seerang, jurnalis kabar Banten, Widodo Andesra dan Mohamad Hashemi Rafsanjani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!